dokter tirta kalau anda mendengar acara ini salam salam sehat dan tolong direvisi kata-kata dokter tirta yang penting mangan 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 obatnya kuih mangan supah obat covid apa mangan enak makan enak bro wesh biarkan virus mati dengan cara bed rest tidur total dan puasa 18 jam atau 16 jam kalau misalnya ada dokter berkata pak mohon maaf pak ya jangan puasa dulu karena ada hubungannya dengan kesehatan bapak kalau sudah omongan dokter harus dokter yang muslim ya yang benar yang bisa dipercaya maka kita wajib patuh omongan seorang dokter maka kita wajib patuh omongan seorang dokter jadi kalau pasien covid-19 memiliki gejala yang berat seperti demam di atas 38 derajat celsius sesak nafas atau tubuh terasa sangat lemah maka seseorang tersebut sangat tidak dianjurkan untuk berpuasa secara alamiah tubuh kita tuh menolak makanan dok dan itu sebenarnya sinyal dari Tuhan jangan kasih makan tuh virus sakit yang memberatkan baginya untuk puasa menurut dokter muslim yang bisa dipercaya sama menurut pengalaman dirinya sendiri omongan selain dari dua orang ini gak pernah dianggap jadi omongan dokter sama pengalaman dirinya sendiri saya sangat teruji berkata sesuai dengan hadis nabi demik Allah di kubur ini demik Allah di waktu hujan ini tiba-tiba gak lama Rasulullah datang ojo dipercaya kelompok itu berkali-kali berbohong Paul Damitrujaya memeriksa Haikal Hasan terkait kasus pencatutan nama Nabi Muhammad yang ia sebut bertemu dengannya dalam mimpi ketika ditanya soal pernyataannya terkait mimpi bertemu Rasulullah Haikal menyatakan hanya berniat menghibur keluarga anggota FPI mudah mudahan anak lo masuk keluarga ya gitu doang bukan pernyataan menghibur orang bukan pernyataan menghibur orang Haikal Hasan mendadak jadi sorotan publik lantaran menghimbau agar orang yang terpapar alias positif corona berpuasa bahkan tak tanggung-tanggung dia menyarankan supaya orang yang terinfeksi virus COVID-19 untuk puasa selama 18 jam terlihat dalam video yang diunggah Haikal Hasan menyatakan tidak setuju dengan pernyataan dokter Tirta yang menyebut pasien COVID-19 harus banyak makan sebaliknya menurut dia pasien virus corona harus sering berpuasa dokter Tirta kalau anda mendengar acara ini salam sehat tolong direvisi kata-kata dokter Tirta tentang mangan, mangan, dan mangan dok udah diuji belum dok pernyataan pasien COVID-19 harus banyak makan tanya Haikal Haikal menilai klaim pasien virus corona harus puasa itu sesuai dengan hadis nabi menurutnya saat badan terasa tidak enak karena terinfeksi COVID-19 itu merupakan sinyal dari Tuhan agar kita jangan makan cara menghasilkan antibody yang kuat itu dengan cara nutrisi makan banyak protein kenapa makan banyak protein? karena protein merupakan zat pembangun tubuh itu akan membuat virus lemah makan sedikit secukupnya langsung tidur lagi langsung puasa lagi nah hal ini bisa membuat pasien yang demam jadi rentan mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan yang malah bisa memperburuk kondisinya kalau saya sangat teruji sesuai dengan hadis nabi begitu berasa gak enak secara alamiah tubuh kita itu menolak makanan dan itu sebenarnya adalah sinyal dari Tuhan kata Haikal pasalnya jika tetap makan Haikal menyebut itu sama saja dengan memberi makan virus corona karena itu ia menyebut pasien COVID-19 harusnya puasa 18 jam atau memperburuk efektivitas pengobatan nah jadi aman atau enggaknya pasien COVID-19 untuk berpuasa tergantung sama kondisi fisiknya dan pengobatan yang sedang dijalaninya saat berpuasa tubuh gak mendapatkan makanan dan minuman setidaknya selama sekitar 12 jam atau mulai dari matahari terbit sampai datangnya azar maghrib Haikal juga menyarankan pasien COVID-19 menghabiskan waktu dengan tidur cara tersebut diklaim Haikal bisa membuat virus corona mati dengan sendirinya jangan kasih makan itu virus biarkan virus itu mati dengan cara bedres tidur total dan puasa 18 jam atau bisa juga 16 jam itu akan membuat virus lemah makan sedikit secukupnya langsung tidur lagi langsung puasa lagi ucap Haikal lebih lanjut Haikal menjelaskan kasus yang terjadi di Jerman menurut keterangannya tidak ada kasus kematian pasien COVID-19 di Jerman Haikal menyebut hal itu disebabkan karena Jerman menidurkan pasien virus corona nah tak hanya itu rumah sakit di Jerman juga dibuasakan menurut klaim Haikal Azan yakannya kamu lihat kenapa pebasket NBA kenapa pesepak bola itu COVID-19 cuma 4 hari sembuh gak usah dipotong gak apa-apa kenapa saya bilang gak usah dipotong karena ini kebenaran kalau kebenaran dipotong-potong maka yang terjadi adalah gak ada kebenaran virus yang basisnya kalau gak salah bisa RNA dan dia banyak antigennya bukankah dokter harus tahu perbandingan pengobatan di Jerman misalnya pasien COVID-19 itu ditidurkan dan dibuasakan dan ternyata tidak ada kasus kematian yang terjadi bungkasnya pernyataan kontroversi Haikal Azan itu sudah tersebar sampai Twitter dan menuai sorotan tajam banyak warganet yang mendebat dan tidak setuju jika pasien COVID-19 harus puasa dalam 18 jam agar sembuh menurut mereka cara itu dinilai justru dapat membahayakan pasien yang menghilangkan nyawa mereka pasalnya menurutnya manusia tetap membutuhkan asupan makanan dan gisi yang cukup secara teratur aneh banget masa dibilang kena COVID-19 malah disuruh puasa gak boleh makan cuma disuruh tidur katanya jangan dikasih makan virusnya biar virusnya mati terus dia bilang itu anjuran hadis nabi emang ada hadis nabi bilang kalau sakit disuruh puasa gak makan protes akun add to be fast puasa gua baca emang bagus sih cuma gak bisa digeneralisir juga ada beberapa kondisi dimana malah gak boleh biasanya yang parah gua pun seorang positif COVID-19 pas awal-awal itu demam sampai 38 derajat jadi emang gak bisa puasa ini alasan kita harus hati-hati timpan warganet emang ada anjuran puasa buat yang kena COVID-19 tapi gak bisa sembarangan diaplikasiin ke semua orang kalau gak salah ini butuh pengawasan dokter emang dari pengalaman gue sendiri banyak makan itu bikin cepet sembuh terutama makan protein sama sayur badan tiap orang bisa beda-beda pemulihannya terang lainnya dokter Tirta kalau anda mendengar acara ini salam salam sehat dan tolong direvisi kata-kata dokter Tirta yang penting mangan 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 obatnya ku mangan sumpah obat COVID apa mangan enak makan enak wes biarkan virus mati dengan cara bed rest tidur total dan puasa 18 jam atau 16 jam kalau misalnya ada dokter berkata pak mohon maaf pak ya jangan puasa dulu karena ada hubungannya dengan kesehatan bapak kalau sudah omongan dokter harus dokter yang muslim ya yang bener yang bisa dipercaya maka kita wajib patuh omongan seorang dokter maka kita wajib patuh omongan seorang dokter tidak akan pernah umat islam menjadi tuan rumah ini negaranya sendiri kalau kita masih belanja di toko orang jadi semua mesti belanja di 212 tokonya orang islam katusan warga melaporkan investasi bodong 212 mart ke polresta samarinda kalimantan timur total kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah dan orang yang melariskan dagangannya termasuk melariskan propaganda politiknya ojo dipercaya kelompok itu berkali-kali berbohong modus yang digunakan dalam permasalahan ini adalah mereka menghimpun dana secara ilegal yang kemudian diatas namakan untuk unit usaha berupa 212 mart demi Allah dikubur ini demi Allah di waktu hujan ini tiba-tiba gak lama Rasulullah datang meninggal karena kecelakaan boleh gak kita hibur? udah jangan nangis gitu kan? mudah-mudahan anak lo masuk keluarga ya gitu doang bukan pernyataan menghibur orang bukan pernyataan menghibur orang